Oke guys, kembali lagi bersama TPP Santuy. Sekarang kita akan masuk ke bagian 2 dari turunan, yaitu tentang aturan-aturan turunan dan turunan fungsi trigonometri. Nah, kenapa sih kita perlu buat tau aturan-aturan turunan dan turunan trigonometri? Jadi gini, jadi sebelumnya kan kita udah tau kalau turunan dari fx, itu fxnx adalah limit h menunjuk 0 dari fx plus h min fx per h. Nah, kita udah tau dari video sebelumnya bahwa nyari turunan pake metode ini tuh lama banget dan ribet banget lah. Kita gak pengen ngerjain turunan tuh selama itu gitu. Turunan harusnya segam, gak sesulit itu. Atau setidaknya gak selama itulah, harusnya cepet gitu. Nah, disini kita akan melihat aturan-aturan yang boleh dipake ketika kita ngerjain turunan. Nah, ini sebagai tools-toolsnya. Jadi kalau kalian tau ini semua, kalian bakal ngerjain soal-soal turunan dengan lebih cepet gitu. Langsung aja yang pertama nih, jadi turunan dari k atau konstanta atau ya angka berapapun lah gitu konstanta adalah 0. Nah, yang kedua turunan dari x aja, x aja. Turunan dari x aja adalah 1. Nah, terus yang ketiga, turunan dari x pangkat n. Turunan dari x pangkat n ini terkenal banget nih. Adalah n dikali x pangkat n-1. Nah, selanjutnya turunan dari suatu konstanta, suatu angka dikali fungsi fx. Nah, ini adalah konstanta itu dikali turunan fx. Nah, terus kalau ini turunan dari suatu fungsi f ditambah suatu fungsi g. Jadi, apa tuh? Jadi, adalah penjumlahan dari turunan masing-masing. Jadi, turunan dari penjumlahan adalah penjumlahan dari turunannya. Jadi, turunan f ditambah turunan g. Nah, terus kalau misalkan pengurangan gimana? Nah, kalau jadi turunan dari pengurangan adalah seperti kalian udah tebak pengurangan dari turunannya. Nah, terus kalau perkalian gimana? Nah, turunan dari perkalian adalah bukan perkalian dari turunannya. Saya hanya sekali kalau yang ini nggak kayak gitu. Nah, tapi ini terkenal juga. Itu adalah turunan f dikali g ditambah f dikali turunan g. Gitu. Nah, kalau turunan dari pembagian fungsi gimana? Ini juga nggak straightforward. Nggak pembagian dari turunannya. Tapi, jadi ini f aksen g dikali gx. Dikurangin. Sekarang g aksen. G yang diturunin. Dikali f. Nah, terus dibagi sama g. Tapi g kuadrat. Jadi, f ini pembilang g-nya penyebut. Nah, penyebut dibagi penyebut kuadratnya. Nah, sebenarnya kalian pasti udah familiar sih sama itu. Pasti udah. Kalian banyak yang udah apa lah, udah ngerti lah semua ini. Nah, yang terkenal, yang paling terkenal adalah ini. Jadi, kayak x tangat n. Jadi, n x n-1. Nah, tapi kenapa gini sih? Kenapa ini bisa kayak gini sih? Nah, nanti kita bahas. Setelah kita ngebahas turunan fungsi trigonometri. Nah, jadi kita mau ngebahas nih. Kalau turunan fungsi trigonometri gimana nih? Jadi, turunan sin x apa? Nah, ini sebenarnya kalian juga pasti udah familiar. Cos x turunan cos minus sin x. Turunan tan second quadrat x. Turunan dari cosecant x minus cosecant kotangan. Turunan dari second, second x kali tangan x. Turunan dari kotangan, cosecant quadrat. Minus kot quadrat. Nah, ini kalian juga pasti udah familiar. Nah, sekarang kita mau ngebahas nih kasus spesial ini. Nah, kenapa sih ini kok bisa jadi kayak gini? Rumus yang sangat terkenal banget ini. Asal muasal dari... Nah, sebenarnya ya. Semua aturan-aturan ini didapat setelah kita ngerjain ini. Jadi, semua kita lakuin prosedur ini. Nah, tadi karena prosedur ini dilakuin berulang-ulang itu jadi ribet banget. Makanya dirangkum lah hasil-hasil penting dari melakukan prosedur ini. Yaitu aturan-aturan ini. Nah, begitu juga yang ini. Kita bisa dapet rumus ini dengan mengaplikasikan prosedur ini. Nah, jadi turunan dari x pangkat n, maka fx plus h minus fx per h. Nah, ini kita masukin nih. X plus h pangkat n berarti kan. X plus h pangkat n dikurangin x pangkat n dibagi h. Nah, ribetnya adalah dari sini manipulasi apa yang harus kita lakukan. Nah, di sini triknya adalah menggunakan binomial expansion. Ini loh yang, misalkan kalau yang paling gampang A plus B kuadrat. Itu kita tahu kan ini jadi A kuadrat plus 2 AB plus B kuadrat. Nah, kalau pangkat 3 gimana? Itu jadi A pangkat 3 plus 3 A kuadrat B plus 3 AB kuadrat plus B kuadrat. Eh, B pangkat 3. B pangkat 3. Gini kan? Nah, ini seterusnya kayak gini terus sampai kita dapat polanya itu bahwa A plus B pangkat N itu sama dengan A pangkat N plus N A pangkat N min 1 kali B ditambah N N min 1 per 2 A pangkat N min 2 B kuadrat ditambah. Pokoknya ini seterusnya kayak gini sampai suku kedua terakhirnya akan jadi kayak gini N A pangkat 1 nih terus B pangkat N 1 terus sampai nggak ada A-nya lagi tinggal B pangkat N. Nah, ini kita masukin ke sini jadi X plus H pangkat N ini A plus B-nya diganti X plus H. Nah, ini masukin ke sini. Semua A diganti X, semua B ganti H. Nah, terus kita lihat nih di sini ini ada XN ya kan di awalnya terus di akhir juga ada minus XN jadi hilang terus kita lihat nih atasnya semua ada H-nya kita bagi semua sama H. Ini H-nya hilang ini H pangkat 1 ini minus 2 ini H pangkat N 1 nah terus kita masukin nih limitnya H menuju 0. Nah, berarti kan kita mengalihkan ini sama 0 pangkat 1 ini mengalihkan ini sama 0 pangkat, ya 0 kali pangkat berapa pun 0 kan? 0, 0. Jadi semua yang ada H-nya 0 kecuali ini karena udah nggak punya H lagi karena H-nya udah tercoret. Nah, jadi ini semua bakal hilang. Ini kalau setelah dimasukin limitnya dibawa aja. Maka yang tersisa tuh cuma suku ini doang nih, N X pangkat N minus 1. Nah, jadi kita udah dapet deh. Jadi untuk fungsi XN, maka turunannya adalah ini N X pangkat N minus 1. Nah, ini adalah asal-masal dari rumus yang sangat terkenal ini. Turunan dari X pangkat N gitu, N yang taruh ke depan, terus X pangkat N gitu. Oke, sekian pembahasan kali ini. Ini aturan turunan yang sangat-sangat penting banget buat dihafal. Dan ya, kebanyakan kalian mungkin nggak hafal ya karena ini udah biasa dilakuin. Dan ini penting banget supaya kita nggak ribet-ribet ngerjain turunan pakai rumus yang sangat ribet-ribet. Oke, sekian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you dan nonton.